Intro Dengan nama Allah marilah kita wujudkan Bisi-bisi mengkisaran jadiman terdepan Pada Tuhan menuntut ilmu yang di generasi Serta bertakwa pada Allah Tuhan ku Hasilkan janji teguh dalam sanum bari berkarya Dan mandiri putra-putri alia negeri Turut membangun negara, hati bangsa dan agama Tahu yang taat pada hayat dan bunda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak dosen penguji Uji kinerja program PPG Periode 5 tahun 2023 Perkenalkan nama saya Khairul Pauji Guru SKI Man Asahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2023 Kementerian Agama LPTK UIN Seh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi Pada hari ini hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Saya akan melaksanakan uji kinerja Praktek video pembelajaran di kelas 11 Pada materi Da'wah Rasulullah SAW Periode Madinah Dengan subtema Peristiwa-peristiwa penting Pada da'wah Rasulullah SAW di Madinah Demikian berikut video pembelajaran yang saya laksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Semangat Pazir 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 Mana saat Luar biasa SKI Peristiasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selepas kita memulai pembelajaran Mari kita Selamat Terima kasih Untuk menambah semangat Jawa nasionalisme kita Ada lainnya kita menyanyikan Lagu antinasional Yaitu lagu Garuda Pancasila Kepada semua Anak-anak-anak silahkan pergi Pancasila 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 Bunga Sintan Oli Ena Zulaini Bahri Mahardika Adil Pak Muhammad Melpurniawan Adil Pak Mina Anastasia Adil Pak Tidak anggap dimosong Adil Pak Oke Semua sudah ada diat Mari kita Ice Cream dulu Biar Pembelajaran kita Lebih bersemangat Tangan ke atas, menggapai bintang Tangan ke samping, burung yang terbang Tangan ke depan, ikan berenang Duduk yang rapi, siap berdoa Tar-putar-putar, tangan diputar Lung-gulung-gulung, tangan digulung Ular melingkar, dipagar bundan Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa Satu jari kanan, satu jari kiri Kugabung menjadi dua, kubuat jembatan panjang Dua jari kanan, dua jari kiri Kugabung menjadi empat, kubuat kamera Tiga jari kanan, tiga jari kiri Kugabung menjadi enam, kubuat menara Tiga jari kanan, empat jari kiri Kugabung menjadi delapan, kubuat telinga Klicik, lima jari kanan, lima jari kiri Kugabung menjadi sepuluh, siap berdoa Ayah Buddha dan sahabat guru kreatif ini Minggu lalu, kita mempelajari tentang Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam Dan juga mempelajari tentang Substansi dan strategi Dakwah Rasulullah Periode Madinah Ada yang masih ingat tentang materi Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Periode Madinah Nah, coba Siapa? Meliputi akhidah, ibadah, dan muamalah Iya, luar biasa Beri tepuk tangan Kita akan masuk materi yang berikutnya Yaitu tentang peristiwa Peristiwa penting Yang terjadi pada masa Dakwah Rasulullah Periode Madinah Baiklah, sebelum kita masuk pada Pembelajaran Bapak akan memberikan asesmen awal Ya, silahkan dibuka HP-nya Bapak akan mengirimkan Google Form Yang berisi tentang soal-soal Soal-soal ases pengawal Ya, kepada anak-anak saudara Silahkan dibuka HP-nya dan diterjakan Ini adalah Google Form yang sudah bapak-apak buat Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu peserta diri mampu menganalisis Peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Rasulullah SAW Dan para sahabat Sotansi Biaga Madinah Atau Misog Al Madinah Sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah SAW Di kehidupan masa kini dan masa depan Ada pun kriteria ketercapaian untuk pembelajaran Yang perlu menganalisis substansi Di agam Madinah Atau Misog Al Madinah Sebagai bentuk penanaman sikap Hidup rumpun Dan saling menghargai Antara umat berkata Ini adalah peristiwa penting Dalam dakwah Rasulullah Periode Madinah Apa-apa saja Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Dakwah Rasulullah di Madinah Yang pertama itu adanya piaga Madinah Yang kemudian yang kedua Itu adalah beberapa perangan Ada perang uhur, perang badan Dan perang ajab atau perang handak Yang ketiga ada perjanjian muda India Kemudian ada pembiaga Madinah itu Itu kurang lebih dari 2 tahun Masa Rasulullah hijrah ke Madinah Terdiri dari 47 pasal Kemudian pasal bagian 1 itu Ada 24 pasal yang mengatur hubungan umat Islam Dengan umat Islam lainnya Dan pasal bagian 2 itu ada 23 pasal Yaitu berisi hubungan antara Kauh Mawajirin dan Tadi sudah Bapak jelaskan Tentang materi peristiwa-peristiwa penting Tentang dakwah Rasulullah di Madinah Untuk lebih lanjut Biar kalian supaya lebih memahami Materi kita pada hari ini Mari sama-sama kita konten video Yang akan Bapak putar Di layar kita sekarang Sejarah menyebutkan bahwa ketika di Makkah Rasulullah SAW dengan kegigihannya menyiarkan Islam Tidak memperoleh hasil yang mengembirakan Namun sebaliknya ketika sampai di Madinah Islam benar-benar mendapatkan respon positif Dawah Islam di Madinah selama kurang lebih 10 tahun Membawa kemajuan yang sangat pesat Nah, berikut ini kalian bisa lihat Bagian yang ditampilkan Ada beberapa peristiwa penting Dalam dakwah Rasulullah periode Madinah ini Yang pertama Yaitu adanya atau lahirnya Biagam Madinah Atau yang kita sebut dengan Misak Madinah Yang kedua yaitu adanya respon Nabi Terhadap kaum kafir Quresh Disitu ada 3 peristiwa Yang pertama yaitu Perang Bedar Perang Uhud Dan juga Perang Ahzab atau Perang Handab Dan yang ketiga adalah Perjanjian Hudaibiah Lahirnya piagam Madinah Yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah ini Membuktikan bahwa Rasulullah SAW Dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi Dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah Selanjutnya, Rasulullah tampil sebagai pemimpin Serta menata kehidupan sosial politik di sana Piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara Para sejarawan menyebut bahwa piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama, kaum Yahudi Menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam Yaitu kaum hajirin dan juga ansor Menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam Bekerjasama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum Serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah SAW Untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka Naskah piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal Yang dibuat dalam dua waktu yang berbeda Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya perang beder Dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam Dengan umat-umat lainnya termasuk kaum Yahudi Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya perang beder Dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam Yaitu kaum hajirin dan kaum ansor Selama berdakwah, Rasulullah SAW Belum pernah memaksa apalagi memerangi seseorang untuk memeluk Islam Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabir gembira maupun memberi peringatan Untuk itu, Allah SWT selalu menurunkan ayat-ayatnya yang memberikan semangat kepada Rasulullah Agar bersabar di dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari pihak kafir Quresh Barulah kemudian, Allah SWT menurunkan firmannya dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu Tetapi jangan melampaui batas Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Jadi, Rasulullah hanya terbetas memberangi orang-orang Quresh saja Tidak semua bangsa Arab Akan tetapi, tatkala mereka bahu-membahu bersama orang-orang musyrik Arab Untuk memberangi orang-orang muslim Maka, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberangi orang-orang musyrik secara keseluruhan Respon Nabi terhadap kaum kafir Quresh Yang pertama, yaitu pada peristiwa bedar atau perang bedar Nah, perang bedar ini adalah perang yang pertama kali dalam sejarah Islam Yang berjadi pada tahun 2 Hijriyah atau tahun 625 Masehi di Lembah Bedar Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang Dengan pasukan kafir Quresh berjumlah seribu orang Ada sebuah peristiwa menarik dalam perang bedar yang menandakan pertolongan dan juga janji Allah SWT itu sangat nyata Yaitu, ketika pada salah satu malam terjadi peperangan, Allah SWT menurunkan sebuah hujan Nah, hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat sehingga menjaga mereka untuk maju dalam peperangan Sedangkan, bagi kaum muslimin, hujan ini terasa seperti kerimis Yang justru dapat meningkatkan semangat mereka dalam peperangan dan memudahkan mereka dalam berperang Nah, jadi sungguh sebuah pertolongan Allah itu sangat nyata bagi kaum muslimin pada waktu itu Dalam peperangan bedar ini, umat Islam memperoleh kemenangan Nah, dampak peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa Uhud atau Perang Uhud Kekalahan dalam Perang Bedar membuat kaum kafir Quraish berusaha untuk menghimpun kekuatan Genap satu tahun dari peristiwa Perang Bedar, berangkatlah pasukan kaum kafir Quraish menuju Madinah Pasukan Quraish Makah berhenti di dekat Gunung Uhud di sebuah tempat bernama Ainun Di Tanah Tandus Utara Madinah di samping Gunung Uhud Fasulullah SAW beserta para pasukan muslimin Madinah keluar dari kota Madinah Tepat di sebuah tempat yang bernama Syawud, beliau melaksanakan sholat subuh Nah, pada waktu itu Rasulullah sudah sangat dekat dengan musuh Disinilah Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan membilat dan kembali ke Madinah Rasulullah sangat yakin dengan pertolongan Allah Beliau tidak gentar Yaitu peristiwa perjanjian Hudaibiyah Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat ke Makkah Jumlah mereka sebanyak 1000 orang Dan untuk menghilangkan peraduga jelek dari kaum Al-Qurais Madinah berpakaian ikhlam dan menuntun pernak mereka untuk disembeli pada hari Tasik di Mina Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah, Rasulullah berhenti Beliau memutus Usman bin Afan untuk menjelaskan kepada kaum Al-Qurais Tujuan kaum muslimin ke Makkah yaitu untuk beri bedah haji dan menengok saudara-saudaranya Namun Usman ditahan kaum Al-Qurais dan terdengar berita bahwa beliau dibunuh Ternyata berita tersebut tidak benar Usman telah datang dan berhasil memberi penjelasan kepada kaum Al-Qurais Tidak lama kemudian, upasan kaum Al-Qurais bernama Suhail bin Amr datang Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum Al-Qurais dan kaum Muslimin Nah perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah Ada pun isi dari perjanjian tersebut adalah Yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umur tahun ini Tahun depan diperbolehkan dan tidak boleh berada di Makkah lebih dari 3 hari Yang kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun Yang ketiga, orang Islam yang lari ke Makkah atau Muertak diperbolehkan Sedangkan orang kafir Makkah yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Taksulwa ke Madinah Atau mengikuti kafir Qurais ke Makkah Yang terakhir, kaum Muslimin tidak jadi mengaksanakan ibadah umur tahun ini Tetapi ditanggurkan sampai tahun depan Nampaknya isi dari perjanjian Hudaibiyah ini merugikan kaum Muslimin Tetapi hikmahnya sangat besar Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwa dengan bebas Tanpa khawatir ada gangguan dari kaum kafir Oke, dari video yang sudah kalian tonton Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Perjanjian Hudaibiyah dibuat, Pak Oke Yang mau bertanya? Saya, Pak Kelompok apa saja yang termasuk ke dalam jaga Madinah, Pak Oke Bapak akan ada pertanyaan dari Tanika Kapan perjanjian Hudaibiyah dibuat, Pak? Ya, itu ya Ya, perjanjian Hudaibiyah ini dibuat pada tahun ke-6 Tijriyah atau 628 Masehi Jadi, Rasulullah SAW dan kaum Muslimin Tiba di tempat yang disebut dengan Hudaibiyah Ya Pada musim panas tahun tersebut untuk melakukan imbada umroh Untuk pertanyaan yang kedua Untuk pertanyaan yang kedua Ada siapa-siapa saja yang masuk dalam piaga Madinah Yang pertama itu ada kaum muhajirin Yaitu kaum muhajirin adalah orang-orang Muslim yang hijrah dari Makkah ke Madinah Yang bersama Rasulullah Dan kedua itu kaum Ansor Yang ini adalah penduduk asli Madinah Yang ketiga itu ada kaum Yahudi Yang mana pada saat itu kaum Yahudi ini terbagi ke 3 golongan Itu Banu Kwaidoko, Banu Nadir, dan Banu Krumun Raida Ya, itu-itulah yang termasuk Dan ada satu lagi Yaitu kaum Muslimin yang lainnya Yang kita lebih paham mati ini Bapak akan membuat kelompok diskusi Ini akan Bapak acak dengan menggunakan Ficker Well Nanti nama-nama yang keluar di bayar Maka akan bergabung bersama kelompok yang lainnya Bapak akan membagi 3 kelompok Baik Silahkan kita lihat Iya Maksim-maksim buat kelompok dengan Oke, silahkan kita lihat ke layar Untuk kelompok satu yang sebelah sana Tugasnya yaitu Banyak-banyak Biaga Madinah Merefleksikan kemampuan dan kepemimpinan Rasulullah SAW Dalam mengatur dan mengkonsolidasikan masyarakat Madinah Apa dampak dan biaga Madinah Terhadap hubungan antara berbagai kelompok di kota tersebut Itu untuk kelompok satu Untuk yang kelompok dua Ya, ini hikmah dari perang uhud Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan Dalam perang uhud Apa hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini Bagaimana peristiwa tersebut Menggambarkan nilai-nilai ketakatan Terhadap pimpinan Dan ketambahan dalam menghadapi tantangan Ya, silahkan di diskusikan bersama teman-teman Dan kelompoknya Ya, apa yang kelompok ketiga yang disana Itu tentang manfaat perjanjian mudah biak Ya, meskipun perjanjian tersebut Tampak menguntungkan kaum kakir prois Bagaimana kaum muslimin dapat mengambil manfaat dari perjanjian mudah biak itu Bagaimana situasi ini memberi mereka waktu Dan ruang untuk berdarwah tanpa hambatan Serta menunjukkan pentingnya kesabaran Dan taktif dalam menghadapi kenyataan Oke, silahkan berdiskusi bersama temannya Gunakan informasi yang ada sama kalian Seperti HP kalian Boleh membuka Google Boleh membuka Youtube Juga boleh membuka buku LKS kita Yang ada di HP kita masing-masing Oke Bapak beri waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi Dan nanti hasil diskusinya Dikuat ke dalam bentuk powerpoint boleh Juga boleh menggunakan aplikasi tanpa Atau aplikasi-aplikasi aja Yang akan bisa ditampilkan nanti di layar Bapak berdiskusi kita Oke, silahkan berdiskusi Ini HP agak paginya Masih-masih cari Google-nya ya Nanti Bisa materinya bisa dikirimkan Ya, biar nanti bisa dikirimkan Powerpoint Iya Betul 12 Ha 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 Ha� Ba Ya, bagaimana dengan hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah! Oke, mari kita ulangkan persentase. Untuk yang pertama, Pak Peminta yang maju ke lompok satu. Perwakilan saja dua orang, silahkan mempersentasekan di depan kelas. Kami mewakili panggung satu akan membacakan nasib diskusinya. Pentingnya Dato Madinah. Dato Madinah adalah panggungan penting dalam sejarah islam yang menjanjikan kemampuan di dunia. Kepemimpinan hubungan biasa, hubungan-hubung alam masyarakat, dalam mengatur dan memahami solidasikan masyarakat Madinah yang beratang. Institusi ini juga pada alam pedagangan Nabi ke Madinah untuk menyelesaikan konten dan membangun hubungan bersama antara sumber-sama orang, atau Dato Madinah, dan kaum Yahudi, dan kaum Yahudi. Kemudian, kita berasal menciptakan pelanggan sejarah yang impulsif dengan menjadi sebebasan penganggapan yang akan harus dikongsi di kondok. Ini yang menciptakan, karena serah kondok bagi masyarakat Madinah, itu tidak bergantungan dalam masyarakat Sumin dan Udara. Terima kasih. 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 Mengajarkan pentingnya kesabaran Dan kesuaian strategi Dalam menghadapi kenyataan Yang mungkin tidak selalu Menguntungkan Terima Terima kasih Itulah asli diskusi kita Dan tadi sudah maju ke lombok 1 Kelombok 2 dan kelombok 3 Dan semuanya Sangat luar biasa Beri tangan kita semua Itu tadi materi kita Tentang peristiwa-peristiwa penting Yang terjadi pada masa dakwa Seluruh masing-masing Ada disana Tadi kita dengarkan Piatal Madinah Kemudian ada Perang Perang umur, perang hanggak Dan juga ada disana Dua perjadilan yang lain-lain Ada yang bisa menyimpulkan Dari keseluruhan materi kita pada hari ini Baiklah, kesimpulan pada materi Peristiwa penting dalam dakwa Rasulullah Priyadi Madinah adalah Biagam Madinah menguntungkan Kerjasama lintas kelompok Dengan menghormati perbedaan Perang uhud mengajarkan Ketaatan terhadap pimpinan Dan ketekunan Dalam pantangan Perjanjian kudaibiyah Memberi tuang berdakwa Dan menunjukkan adaptasi Dalam situasi sulit Ketiga peristiwa ini Mengilustrasikan Nilai kepemimpinan Dan kesabaran yang sangat berharga Ya, sangat luar biasa Beri tepuk tangan Kita sudah Melaksanakan asus penawang Kita juga sudah berdiskusi Ya, untuk menutup panjir kita pada hari ini Bapak akan memberikan Asesmen sulatif Silahkan nanti Diterjakan Melalui HP-nya masing-masing Silahkan Dibunyi link Yang sudah Bapak Sediakan Dan akan Bapak share Di grup WA kita masing-masing Ya Baik, silahkan Diterjakan Ya, pura-pura Boleh berbapak Ada pun ilgurah Yang dapat kita ambil Dalam Peristiwa-peristiwa penting Di Madinah Pada masalah Rasulullah Yang pertama itu Adanya kerjasama Lintas kelompok Dari pihak pandinah Kita memahami Pentingnya kerjasama Dan toleransi Antara berbagai kelompok Dalam masyarakat yang beragam Ini mengajarkan Bahwa menghormati perbedaan agama Dan suku dapat menciptakan Harmoni dan perdamaian Yang kedua Ketaatan dan ketekunan Dalam perang uhur Mengajarkan bahwa Ketaatan terhadap pemimpin Dan tekat dalam menghadapi Hambatan-hambatan Sangatlah penting Meskipun mengalami Ketalahan Kau muslimin Tidak menyerah Melainkan Bangkit kembali Dengan semangat Yang lebih besar Yang ketiga Adaptasi dan Kesabaran Dari perjanjian media Kita belajar Tentang pentingnya adaptasi Dalam menghadapi Situasi yang mungkin Tidak selalu Menguntungkan Jadi Kesabaran dan taktik Dalam membawa Adaptasi dan kesabaran Yang relevan Dalam menjalani Dari buka Bisa hari-hari Baik Terima kasih Sampai disini Materi kita Kita akan masuk Pada materi yang berikutnya Minggu depan Banyak belajar Jangan berbalas-balasan Ijahat Walataksal Walatak Kemerhapilan Paragama Tukup Bala lima Yaitapasal Bersungguh Sembola Dan jangan berbalas-balasan Sesungguhnya Penyesalan itu Datang Kepada orang Yang suka Berbalas-balasan Baik Mari kita tutup Kediatan pembelajaran kita Pada hari ini Dalam membacakan Doa Kapalatum Majlis Subhan Atta Mawahi Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam